Interaktif Rosatu RRI Jayapura Kami akan hadir dengan tema Anu Beta Tubat, Budaya Gotong Royong Papua dan Pancasila Dan di kesempatan kali ini ada sedianya 36 sumber ya Tapi baru 2 saja yang hadir, mungkin yang satu mudah-mudahan nanti akan hadir ya Yang pertama Efrem Alexander Ramandei sebagai proyek manajera sosbud Papua Muda Inspiratif Papua Selamat pagi jelang siang Selamat pagi Oke lebih dekat dengan micnya boleh Yang kedua ini Pak Ioannis Wanani MSI Akademisi Universitas Centrawasi ya Selamat pagi jelang siang Selamat pagi Oke dan yang satu kita harap juga sebentar lagi akan hadir bersama kami yaitu Bapak Pendeta John Baransano STA Emis Ya beliau dari toko agama yang nanti juga kita harapkan bisa hadir untuk bisa berbincang-bincang dengan kami Di dialog interaktif di kesempatan siang hari ini Dialog ini adalah dialog yang diinisiasi oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Informasi Republik Indonesia Ya saya Andri Ran pendengar akan menemani Anda dan tentu saja seperti kita ketahui bahwa Budaya Gotong Royong ini hampir seluruh suku di Indonesia memilikinya ya dan kita bangga dengan itu sebenarnya Di Papua sendiri budaya Gotong Royong begitu lekat juga ya Dan salah satunya menjadi contoh yang akan kita perbincangkan adalah Anu Beta Tubat Yaitu sebuah budaya Gotong Royong memikul secara bersama satu beban ya Beban satu orang akan dipikul oleh semua orang yang ada di sekitarnya Untuk bisa meraih satu tujuan meringankan beban tapi juga tentu saja pada akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama seperti itu Nah dengan Anu Beta Tubat satu beban satu orang dipikul bersama-sama dengan masyarakat di sekitar Ya baik keluarga besarnya atau orang sekampungnya atau satu sukunya Yang pasti bahwa budaya ini sangat bagus sekali untuk kita bisa bersama-sama maju bersama-sama ya Untuk meraih kesejahteraan bagi masyarakat Papua Dan juga tentu saja ini berkaitan sekali dengan Pancasila ya Dimana Pancasila juga mengajarkan hal tersebut ya Dari lima sila yang ada itu nampaknya semua terangkum ya di dalamnya Ya selamat datang kepada Bapak Pendeta John Baransano STMIS Ya tepat pada waktunya nih Pak kita baru mau ngobrol-ngobrol ini ya Dipakai dulu Pak headphone-nya Ya siapa dulu pendengar kita Pak Pendeta Ya salam sejahtera salam Ya sibuk ini Pak ya Oke saya ke ini dulu Bunggiani suaranya MSI ini kegiatan sehariannya sebagai akademisi dosen Saya dosen di salah satu universitas di Jepura Universitas Jendrawasi Di fakultas teknik aktivitas syari-syari Oh begitu ya oke luar biasa ya masih muda Ya rambutnya Rastafara juga ini Tapi semoga ini akan bisa memberikan inspirasi daripada pendengar kita nanti ya Yang kedua ini ada Bok Efrem Alexander Ramadei Muda ganteng dari Project Ledger Sosbud Papua Muda Inspiratif Papua ini ya Ya sehari-hari dimana nih kegiatannya? Sehari-hari sejauh ini masih mencari kesibukan sebenarnya Kamu Ramadei asli nih? Ya Ramadei asli? Iya Gak keliatan Papuanya kamu ini Mas Ramadei Ya sedikit keliatan Campuran mungkin orang tua ya Gak Papua asli ya Campur Vermipan ya Gak mau nambang sedikit Oke nanti kita bisa ngomong Pak John Baransano Pendeta John Baransano ini ya Seharian masih sibuk melayani Bapak ya Iya Bertugas juga di Senudegi KAI Kemudian Baru saja dimutasi keklasis Memang dalam keseharian Pelayanan keliling Keliling Jadi ada tugas-tugas yang sangat banyak Iya Pak John Kita tahu bahwa 1 Juni kemarin itu adalah Diperingati sebagai hari Dimana kita memperingati hari lahir Pancasila ya Dalam kehidupan seharian ini Mau tidak mau kita memang sangat terhubung dengan Lima sila yang ada dalam Pancasila ini Pak John Seri melihatnya seperti apa? Kehidupan kita seharian di Papua Dengan peringatan Pancasila 1 Juni kemarin Mbak Pancasila sebagai dasar negara Dan kalau kita praktekan dalam kehidupan setiap hari Jujur bahwa itu sebenarnya sudah mendasar dalam diri kita Baik mulai dari bagaimana kita hidup sebagai manusia yang bertuhan Kita mempunyai berbagai agama-agama dan lain sebagainya Toleransi kehidupan beragama itu sangat penting Dan berbagai hal yang kita kerjakan dalam kehidupan sebagai makhluk sosial Saya pikir Pancasila itu menjadi bagian yang sebenarnya sangat baik Kalau kita mau melakukan itu Ya dalam toleransi, gotong royong, kemudian Berbagai hal yang kita lihat hari ini Ya kalau kita mau beri sebuah makna Sebenarnya sangat tepat Pancasila itu kalau kita amalkan Dengan kehidupan yang Pancasila itu seperti itu Oke Bung Yones Wanane sebagai seorang akademisi Melihat hal ini seperti apa? Ya kita lahirnya Pancasila kan satu-satu perguruan panjang dari bangsa Indonesia Bahwa sebelum tanggal 1 Juni secara histori kan Ada beberapa kegiatan, beberapa momentum yang terus terjadi secara berulang-ulang Sampai kemudian persiapan dari bulan April, Mei, dan seterusnya Dan mulai sidang BPUPKI kemudian ditetapkan sebagai Sebenarnya ini kan menggambarkan satu budaya itu sendiri Bahwa Pancasila ini memang lahir Lahir dari satu proses budaya yang tadi disampaikan Pak Pendeta bahwa sudah ada sebelumnya Jadi ini tinggal di manifestasi Hanya dirumuskan Dan momentum ini kemudian mempertegas bahwa bangsa Indonesia itu ada Berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat daripada bangsa Indonesia itu sendiri Dirumuskanlah menjadi sebuah negara hari ini kita ada Ya kita yang mungkin berusia 40 tahun ke atas ya Mungkin masih mengenal betul dulu ada pelajaran PMP Pancasila Ada penataran Pempat begitu ya Bung Efrem Alexander Ramande Kita tahu bahwa setelah pelajaran PMP Pancasila dihilangkan Adakah kemudian ini menggeser nilai-nilai Anak-anak muda tentunya yang dibawa usia 40 tahun ya Ini adakah perubahan dalam berpilaku dibandingkan dengan orang-orang yang dulu mendapatkan pelajaran Pancasila Dan mengikuti penataran Pempat mungkin Mungkin lebih ke redefinisi Redefinisi makna dalam artian Kalau dulu Pancasila itu saklek Tapi kalau masuk dalam dunia anak muda Dia lebih liquid, lebih cair Lebih elastis Lebih bisa masuk ke semua lini Terutama yang modernitas, kekinian Mungkin Pancasila diartikan sebagai dalam dimensi anak muda Sebagai suatu inklusivitas Dia harus inklusif gitu Dia bisa masuk kemana saja Ke semua dimensi Ke semua latar belakang anak muda Kita tahu anak muda sekarang mempunyai latar belakang yang berbagai macam Di dunia modern ini bahkan Pekerjaan milenial ini banyak sekali Industri kreatif Startup digital Yang itu tidak ada dulu mungkin Belum ada dulu Tapi sekarang ada Tapi disitulah mungkin Nilai-nilai dari inklusivitas Bersatu dan bersinergi itu bisa Tumbuh Justru dalam keberagaman itu Masih Efram sendiri masih menganggap itu masih tumbuh Nilai-nilai Pancasila di dalam muda sekarang Masih, masih Tapi dalam kemasan yang berbeda lah Bisa dibilang kemasan yang berbeda Dari sisi perilaku Dari sisi norma-norma Atau Sumpan Santun Bagaimana melihatnya? Sebenarnya relatif ya Kalau menurut saya relatif dalam artian Mungkin ada satu nilai-nilai Yang dulu dikatakan Oh itu harus Itu harus dilakukan Tetapi semakin ke sekarang Mungkin itu bisa Menyesuaikan dengan perkembangan zaman Tapi esensinya tetap sama Sumpan Santun dan lain-lain Itu tetap menjadi Terutama menghargai Menghargai sesama Sesama manusia Itu menjadi esensi utama Namun kemasan-kemasannya Lebih Lebih gaul kayak ini Lebih-lebih modern Lebih-lebih Efra percaya ya Bahwa nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan anak muda sekarang Itu masih ada Masih Masih melekat Masih Masih Oke Pak John Pendeta John Baransano Kita bicara tentang Budaya Papua ya Gotong Royong Bukan hanya Papua Seluruh Indonesia ya Pasti punya Tapi kita bicara spesifik Terkait dengan Papua Dan disini lebih spesifik lagi Kita menjadi contoh Mengambil contoh Yaitu Terkait dengan Budaya Anubeta Tubat Ya Budaya asli orang Maibrat Dimana Kita tahu bahwa Orang Maibrat ini Punya budaya Satu beban Seorang itu Dipikul bersama-sama ya Ya bersama-sama Kita membantu Satu orang Untuk meraih tujuan ya Tujuannya apa Untuk Kehidupan yang lebih baik Tentu saja Untuk kesejahteraan Bahkan ini Di Mereka Dalam adat Anubeta Tubat ini Bukan hanya untuk Mendirikan rumah Mungkin ya Kalau kita di Suku-suku lain Mungkin seperti itu ya Atau Membuka kebun Bahkan ini dalam Halal pendidikan Mereka Kota Royong Untuk membantu Seseorang untuk Meraih Pendidikan yang tertinggi ya Di masa depannya itu Satu kampung Untuk membantu Contohnya adalah Keberhasilan Jotsa Yang sampai Dia kuliah Di Birmingham Inggris Kalau gak saya Meraih S2 S3 Di sana itu ya Itu adalah Suatu yang Penjapan yang Luar biasa Selain di Masyarakat Mebrat sendiri Di Sorong ini Pak John Beransano Sebagai salah satu Tokoh Pendidikan juga Saya yakin Mengetahui Lebih luas Adat-adat Di Papua ini Bisa dikasih Contoh lainnya Pak John Ya Saya mungkin Beri contoh Seperti Wilayah Saireri Dan Lepago Seperti apa itu Kalau wilayah Lepago Misalnya Mereka buka Kebun Itu Kerjanya Pasti Bekerja Secara bersama Sama juga Dengan wilayah Saireri Ada satu Budaya Mereka Biasa Membuka Kebun Kemudian Itu akan Dikerjakan Secara bersama Semua kerabat Keluarga Mereka akan Kotong royong Kemudian Membersihkan Lahan Menebang Kemudian Pakar lahan Mereka Membersihkan Dan mereka Akan mengatur Itu Dalam Klien Secara bersama Untuk Menanam Dan selanjutnya Mereka akan Mawas Sampai Mereka Mereka Petik Hasil Hal yang berikut Kalau untuk Wilayah Saireri Itu Ada satu Tradisi Atau Filosofi Orang Misalnya Saya contoh Orang Biak Ada istilah Yang dibilang Dengan Mambrie Mambrie Itu sebuah Filosofi Orang Yang Kuat Dan dia Harus bisa Berbuat sesuatu Katakan Ketika dia Berburu Semacam Kesatria Ya Mambrie Itu menunjukkan Identitas Jadi Seorang yang Kuat Ketika dia Pergi Berburu Hasil Buruannya Itu Dia akan Bawa pulang Dan dia bagi Untuk semua orang Di kampung Bukan untuk keluarganya Saja Sama halnya Ketika Dia pergi Ke laut Dia menangkap Ikan Pasti Dia akan Prioritaskan Juga untuk Orang-orang Yang susah Di sekeliling Dia dan dia Bagi Untuk kerabat Sebenarnya Nilai-nilai Itu sudah ada Dalam diri Orang Papua Dan semua Kita bicara Tentang tujuh Wilayah Adat Lapago Mapago Dan seterusnya Sampai Bumberai Dumberai Sayreri Tabi Animha Kita lihat Bahwa Semua Suku Di Papua Itu memiliki Karakter Yang sebenarnya Tidak beda Jauh Dengan Bagaimana Kita mengamalkan Pancasila Gotong Royong Kemudian Ada banyak Nilai Di dalam Yang sebenarnya Sudah ada Sudah ada Dalam diri Orang Papua Hari ini Termasuk Musyawara Mufakat Dalam proses-proses Inisiasi Adat Dulu Kita bicara Tentang Misalnya Rumah adat Rum sram Atau keruar Rum sram Atau keruar Itu Biasanya Anak-anak Berusia 5 sampai 12 tahun Atau 15 tahun Itu mereka Ada proses Inisiasi Mereka Dikumpulkan Di dalam Rumah-rumah Adat Kemudian Mereka Diajarkan Bagaimana Kehidupan Adat Isti Adat Budaya Norma-norma Etika Dan mereka Diajar Dalam Karakter Yang luar Biasa Jadi Pancasila Dan bagaimana Kehidupan Orang Papua Tidak Beda Jauh Semua Itu Ada Di Dalam Jadi Hari Ini Kalau Kita Bicara Tentang Kesaktian Pancasila 1 Juni Kita Bicara Tentang Kesaktian Pancasila Adat Istiadat Budaya Karakter Itu Terkandung Nilai Di Dalam Saya Kepala Yones Waranin Sebagai Seorang Kedemisi Pancasila Asli Dari Dari Maybrat Maybrat Pas Kali Bisa Cerita Berarti Kita Bisa Langsung Cerita Boleh Cerita Terkait Dengan Budaya Maybrat Yang terkenal Dengan Anubeta Tubat Seperti Apa Sehingga Ini Dijadikan Mendapatkan Pengakuannya Dari PBB Sebagai Warisan Tak Benda Begitu Karena Sistem Gotong Royong Sampai Diakui oleh PBB Selain Juga Kalau Papua Barat Ada Anubeta Tubat Kalau Kita Dulu Noken Salah-salah Warisan Yang Sangat Luar Biasa Boleh Cerita Sedikit Jadi Terkait Budaya Gotong Royong Kemudian Dalam Kebudayaan Masyarakat Maybrat Sendiri Ini Dikenal Dengan Sebutan Anubeta Tubat Kemudian Sudah Dapat Pengakuan Warisan Budaya Tak Benda Juga Secara Khusus Dari 2017 Oleh Permendikbud Disahkan Budaya Ini Dia lahir Dari Satu Masyarakat Sadar Bahwa Dia Secara Sendiri Tidak Bisa Dengan Kondisi Dan Situasi Yang Keras Dengan Kondisi Dan Situasi Yang Memang Sulit Kita Butuh Memunculkan Pribadi Atau Individu Individu Yang Memang Dia Dalam Konteks Misalnya Konteks Pendidikan Seperti Disebutkan Contoh Seperti Bahwa Ketika Dia memiliki Potensi Memiliki Peluang Kemudian Itu Direfleksikan Dalam Bentuk Sama-sama Men-support Itu Yang Kemudian Merasa Bahwa Ketika Dia Akan Keluar Dia Akan Menginformasikan Tentang Keadaan Kami Disini Jadi Kalau Dalam Seperti Bapak Pendidikan Mungkin Itu Dalam Iman Kita Kristian Mungkin Itu Disampaikan Sebagai Surat Hidup Dia Akan Keluar Memberikan Informasi Lagi Terkait Situasi Disana Kebudayaan Saling Membantu Memberikan Support Ini Juga Hadir Bukan Hanya Dari Sisi Pendidikan Tapi Kemudian Dilahir Daripada Sisi Sosialnya Yang Lain Mungkin Dari Pembayaran Maskawin Pembukaan Lahan Itu Kemudian Dia Muncul Dan Saya Rasa Itu Berlaku Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Adat Yang Ada Di Tanah Papua Kalau Kita Contohkan Dari Lain Hari ini Bupati Paniaya Bapak Naywi Pak Juga Lahir Dengan Proses Yang Sama Bahwa Ketika Melalui Proses Studi Untuk Pilotnya Beliau Didukung Oleh Masyarakat Di Sekitarnya Masyarakat Kumpul Uang Kumpul Hasil Bumi Yang Kemudian Dijual Untuk Beliau Melanjutkan Studinya Kira-kira Begitu Yang Dicatat Dalam Biografi Beliau Memunculkan Tokoh Intelektual Yang Diharapkan Juga Bisa Mengangkat Jadi Ada Sisi Promosi Jadi Penilai Yang Betul-Betul Murni Bahwa Hari ini Kita harus Berikan support Kepada dia Karena hari ini Sudah ada di depan sana Untuk memberikan Mengambil sesuatu Perubahan Di dalam Tetanan kita Masyarakat Baik dari kampung Maupun Di wilayah-wilayah Sekitar Dia Jadi Bukan Kemudian Itu Refleksikan Sebuah Kecemburuan Sosial Tapi Sebagai Sebuah Motivasi Untuk Kemudian Digerakan Bisa Membangun Membuka Memberikan Peradaban Baru Bagi Masyarakat Setempat Dan Luar Biasanya Itu Kalau Kita Mungkin Di era Modern Kita Lihat Sistem Kota Masyarakat Mungkin Daripada Saat Terjadi Ada Resepsi Pernikahan Begitu Untuk Ya Amplop Itu Kalau Dijawakan Katanya Disebut Kotak Bowo Kita Mungkin Masih Mengalami Sekarang Di era Modern Tapi Kalau Di Maibrat Ini Memang Saya Aku Sangat Luar Biasa Bahkan Untuk Pendidikan Seseorang Dipilih Untuk Bisa Maju Mencapai Kesuksesan Demi Mengangkat Harkat Martabat Orang Apa Secara Tradisional Suku Maibrat Begitu Ya Itu Sangat Luar Biasa Inspiratif Apakah Ini Bisa Menjadi Inspirasi Gotong Roy Yang Luar Biasa Tadi Sudah Dicontohkan oleh Orang Maibrat Sendiri Bagaimana Kemudian Sebagai Seorang Millenial Ini Sangat Inspiratif Sebenarnya Sangat Inspiratif Dalam Artian Kita Yang Di Papua Orang Orang Yang Lahir Besar Di Papua Itu Hidup Dengan Nilai Nilai Yang Sangat Kaitannya Dengan Kebersamaan Itu Tradisional Yang Tidak Bisa Dihilangkan Bukan Hidup Maibrat Mungkin Di Fak Fak Ada Satu Tungku Tiga Batu Ada Disentanya Juga Kompu Bulu Dan Lain Itu Merupakan Satu Nilai Nilai Yang Kita Lahir Dari Situ Semua Dan Kalau Kita Bergerak Maju Ke Era Modern Ke Era Millenial Sekarang Pekerjaan Pekerjaan Sekarang Itu Sangat Membutuhkan Dukungan Banyak Orang Justru Justru Membutuhkan Banyak Orang Misalnya Youtube Misalnya Media-media Digital Itu Membutuhkan Viewers Membutuhkan Subscribers Dan Itu Semua Dukungan Banyak Orang Dan Kemasan Kemasan Lain Yang Berbentuk Modern Misalnya Kalau Kita Dulu Mungkin Mengalami Atau Zaman Bapak Dorang Kaka Dorang Mengalami Bahwa Ada Satu Kita Punya Family Sakit Keluarga Sakit Itu Bisa Satu Keluarga Besar Untuk Lihat Disitu Menghabiskan Waktu Disitu Untuk Memperhatikan Memberikan Simpati Dan Empati Tapi Sekarang Konsep Negara Sudah Berbeda Ada yang Namanya Pajak Yang Disarukan Lewat BPJS Semua Warga Membayar Pajak Yang Ketika Ada Saudara Ada Teman Kita Sakit Oh Kita Sudah Menjenguk Dalam Artian Lain Kita Sudah Bayar Pajak Dan Negara Kita Pasrakan Untuk Merawat Merawat Teman Teman Kita Yang Sakit Ini Ada Perubahan Apa Ya Saya Bilang Definisi Bentuk Kerjasama Itu Tadi Kalau Dari Pandangan Sebagai Kaum Millenial Seperti Itu Ada Perubahan Artinya Di era Yang Semakin Modern Orang Ini Semakin Egosentris Bersifat Lebih Individualis Begitu Apalagi Di era Millenial Ini Mungkin Sudah Banyak Terjadi Pergeseran Pergeseran Nilai Masihkah Gotong Royong Seperti Yang Tadi Dicontohkan Oleh Masyarakat May Brat Dengan Anto Beta Tubat Masihkah Ada Di kalangan Millenial Sampai Saat Ini Masih Masih Saya Tegas Menjawab Masih Kalau dari Saya Masih Masihnya Itu Dalam Kontribusi Bentuk Yang lain Kontribusi Yang mereka Bisa Lakukan Pada Zaman Sekarang Contohnya Misalnya Ada Yang Sakit Terus Bisa Kita Menggunakan Fasilitas Whatsapp Group Forward Ini Ada Teman Kita Kedukaan Dan Bisa Kita Sumbangan Banyak Media Untuk Sumbang Yang Online Tidak Perlu Pake Case Lagi Misalnya Seperti Itu Itu Semua Merupakan Implikasi Dari Perubahan Bentuk Kerjasama Atau Gotong Royong Yang Sudah Berbentuk Modern Jadi Ada Pergeseran Cerita Pergeseran Bentuk Formnya Sudah Mulai Berubah Menurut saya Tantangan Setiap Jaman Mempunyai Perubahan Masing-masing Dan Setiap Jaman Mempunyai Tantangan Sendiri Penyelesaian Sendiri Oke Pendangan Kami undang Anda Untuk bergabung Bersama kami Di 0967536386 Atau Juga di 0821 9911 2543 Kita Di kesempatan siang hari ini Hadir dalam dialog Dari Papua untuk Indonesia Topik kita di kesempatan Pagi ini hingga siang nanti Pukul 11 adalah Anubeta Tubat Budaya Gotong Royong Papua Dan juga Pancasila Dialog ini Dipersembahkan oleh Dirjen Kominfo Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia Pak John Tapi Saya mau ngomong dulu Pak John Tapi Sedikit tapi nanti dijawab ya Pak John Terkait dengan Budaya Gotong Royong Seperti yang tadi sudah dicontohkan Oleh Saudara-saudara kita Dari Maibrat ini Artinya bahwa Gotong Royong Yang dilakukan oleh Masyarakat Maibrat ini Sebenarnya bisa mengangkat Derajat Martabat Orang-orang Papua ini Untuk bisa mencapai Kesejahteraan ya Pak John Iya Kalau tadi sampai Kita Contohkan oleh Orang Maibrat ini Sampai Seseorang Kuliah Sampai Dia selesai Mencabai Menyanduduki suatu jabatan Sampai Bupati Nawipa itu Itu lah contoh dari Adanya Anubeta Apa Anubeta Tukat ya Yang Artinya Membuat seseorang itu Sukses Dan Derajat Masyarakat adatnya juga terangkat Pak John Harusnya bisa Pak John Seluruh Papua begitu Seluruh Papua bisa Sebenarnya nilai itu sama Semua wilayah Papua itu mempunyai nilai yang sama Hanya Terkadang kita lupa pada nilai-nilai keharifan itu Keharifan lokal Saya Saya bicara Maibrat Saya dekat sekali dengan Maibrat Karena Saya sering melakukan ibadah-ibadah pelayanan KKR disana Kemudian Ibadah-ibadah di wilayah Jepura Saya sering diundang Dan Betul sekali Saya pernah melihat Ada Satu Ibadah Teofani Yang dilakukan Memperingati Pak Guru Pendeta Rumbiak Akhir dari kegiatan itu Mereka mengumumkan Berapa nama yang Akan Disekolahkan menjadi dokter Luar biasa Saya Saya Kagum sekali Nama-nama ini dibacakan Kemudian Setiap Marga Wajib memberi sumbangan dukungan Nah Ini sebenarnya nilai yang luar biasa Dari Meibrat Kalau kita bicara Meibrat Ada hal yang luar biasa lagi Di Meibrat mereka tidak jual tanah Ini luar biasa loh Saya Saya Bangunan ini Bangunan ini betul Betul Mereka dilarang menjual tanah Dibuatkan perda Peraturan Tanah ini tidak dijual Bisa dikontrakan Berapa tahun Jadi pedagang-pedagang yang ada di Meibrat Waktu saya KKR selama Dua minggu disana Biarpun pendatang itu kaya ya Gak bisa beli tanah ya Dengan harga yang mahal ya Bahkan mereka tidak jual Karena ada perda Terus saya lihat Mereka Kerabatan mereka itu luar biasa Sebenarnya Kalau kita bicara tentang Gotong Royong Itu ada Nilai itu ada di setiap Suku Iya Semua Sudah ada Hanya kadang Ya bukan bicara milenial Tidak Perkembangan saman itu membuat Terkadang orang melupakan Melupakan nilai-nilai yang Yang luar biasa Itu karifan-karifan Lokal Yang dimiliki oleh orang Papua Saya contohkan Misalnya pembayaran meskawin Iya Ini kan semua Mata rumah keluarga Orang biak Orang serui Itu Sayeriri Biasanya Kalau saya Contoh sederhana Mereka bayar meskawin Yang bawa piring Atau uang itu Namanya dicatat Oh gitu ya Dicatat Oh ini bawa piring Resa-resa Uang sekian Nama keluarga ini Oke Yang bersangkutan Yang dikasih Piring dan uang ini Ketika keluarga Yang datang Ini membawa Uang dan piring Anaknya menikah Dia wajib juga Membawa Barang dan uang Untuk menyumbang Ke keluarga Yang memberi bagi dia Timbal balik ya Timbal balik Di waktu yang berbeda Di waktu yang berbeda Oke Itu nilai Yang luar biasa Yang kita miliki Untuk gotong royong Oke pendengar Kami undang anda Untuk bergabung bersama kami Di 0967536386 Dialog dari Papua Untuk Indonesia Yang diselenggatkan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kem Kominfo Republik Indonesia Di ujung telpon Kita sampai dulu pendengar kita Selamat pagi Jelang siang Halo Pagi Iya Dengan siapa di mana Dengan Pak Red Biasanya menggabungan Oke Pak Red Silahkan Oke Pak Red Silahkan Saya sebagai Orang Jawa Yang besar Di Jayapura Dari 1967 Sampai sekarang Sedikit Sedikit Mengerti Tentang budaya-budaya OAP Oke Yang tadi Anabeta Tubat juga Murid-murid digabungan Dari Mahabrat juga ada Jadi kita bisa Pak OAP Saya mau tanyakan Pada Pak Pendeta Dan Pak Dosen Apakah Ada penyuluan-penyuluan Waktu peniriman Murid baru Tentang budaya ini Waktu Maaf Anabeta Tubat ini Bisa di Aplisakikan Di Pembelajaran Artinya bagaimana Menentukan Seseorang itu Akan mendapatkan Bantuan Iya Secara adat Itu tadi Oke Itu Pak Red Sehingga bisa Menasionalisasikan Budaya Anabeta Tubat ini Dalam kehidupan Kita Karena kita disini Plural ya Di Jayapura Dimana Seperti Jakartanya Indonesia ada Di Jayapura juga Semua suku ada Terima kasih Tuhan berkati Baik Terima kasih Ya Pak Red Yang lainnya lagi pendengar Anda bisa bergabung Bersama kami Di 0821 99 11 2543 Oke Baik Di belakang Pak Red Kita sampai dulu pendengar kita Selamat pagi jelang siang Halo Selamat pagi jelang siang Oke Dengan siapa dimana ini Pak Moderator Terima kasih Oke Dengan siapa dimana ini Pak Sandi Pak Nubria Oke Pak Sandi silahkan Ya Ya Baik sekali Dialog yang dilakukan oleh RRI Pada saat ini Terima kasih Pak Pendeta Dan Yang dari Mujen Ya Pak Dosen Ya Pak Wanane Terima kasih Pak Ya baik sekali Nah kita ini Artinya kita orang Asi Pupu harus Menghargai Pancasila yang tidak Mereka buat ini Harus saja dirayakan Ya saya kira kalau buat Kelaksanaan atau Pengamaran Pancasila Kalau di Papua ini Saya rasa tidak diragukan Ya Karena contohnya saja Semua suku yang ada di Ujung barat sampai ke timur ini Pasti ada di Papua Ya Ya Dan khususnya untuk Ya untuk Saya bicara untuk Suku saya Kalau saya dari Bia Oke Ya tapi Lahir besar Jayapura Ya Saya pada saat Jaman sekolah Tahun 80-an itu Pas tamat SMA Nah mungkin Pak Pendeta Juga dari SMA Gabungan Saya dari Gabungan juga Betul sekali Ya Pada saat kita Sudah kelas 3 SMA itu Ada Surat masuk Dari Ikatan Keluarga Ya Ya itu pada saat itu Bapak Siapa ini Orang tuanya Mantan Kapolres Kapolres tadi Paor Binas Ya Paor Binas Oke Beliau pada saat itu Di Kantor Gubernur Ya Salah satu Penjabat Beliau Apa Diri ikatan ini Ikatan keluarga ini Dari keluarga Bia Waktu itu namanya Manfak Wak Jadi surat masuk Jadi surat masuk itu Setiap sekolah Jadi anak-anak yang berprestasi Yang punya ranking Ranking 1 sampai 10 10 besar itu Diambil Jadi pada saat Klas 3 Diambil nama-namanya Saya juga Salah satu Dari situ Itu khusus orang Orang Papua Itu untuk sekolah Sekolah kedokteran itu Oh gitu Tapi di Jawa Oke Langsung disiapkan Biasiswa Ya disiapkan Oke Tapi pada saat itu Saya tidak ikut program ini Karena Ikut testing Tatar Dalam Tarun Katabri Ya Ya Akhirnya tidak ikut program itu Padahal sebenarnya bagus Programnya bagus Oke Ya itu salah satu Salah satu dari yang tadi Bapak mereka bercerakan Oke baik Terima kasih ya Terima kasih itu saja Masukkan saya Ya Berbagi ya Terima kasih sudah berbagi Pak San Di Tanjung Ria Di belakang Pak San Satu Atensi lagi Halo selamat pagi Selamat pagi Pak Wali Pak Wali Nah ini Dari orang Sentani Seperti apa Kalau orang Sentani ini Orang Sentani punya budaya Kalau bilang Kearifan lokal itu Oh Bapak pernah ada sumber Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Iya Kita punya kearifan lokal itu Budaya berbagi Atau Yei Wahei itu Kita punya ada itu Apa-apa tadi Nilai dari Pancas Yei Wahei Budaya berbagi Budaya berbagi itu Sudah Apa Di Sentani Orang Sentani sudah membudaya Oke Saya mau tanya Saya mau bicara Satu saja Satu hal ini Memang Pancasila ada itu Untuk mengatur kehidupan Berbangsa dan bernegara Untuk baik Seluruh Indonesia Satu kearifan lokal ya Eh Satu hal ya Untuk mengatur Tetanan hidup berbangsa dan bernegara Terus untuk kita Pak Wali Sudah bagi dalam Tujuh wilayah tadi Bapak dari Nebrat bilang itu Jual tanah apa itu Sudah bagus semua Sudah di Undang-undangkan Sudah dalam Sistim pemerintahan yang bagus Kita disentani Senyonyor betul Jadi Tanah-tanah Di pinggir jalan Habis Dan Suntaku juga rata Karena Mau tanam-tanam Ini yang hilang Ini yang Kebaikan Terus di dunia pendidikan Saya lihat Kita punya Anak-anak ini Lulus dari SLA Apa Bapak dosen Kita punya Untian ini Kosong Orang lari keluar Semua Ada Serta keluar negeri Untuk ambil S1 Kalau boleh Saya sarankan itu Kalau boleh diambil Di S2 Seperti Pungginkah USPJ Ke apa Yang ada disini Apis Semua bisa terisi Disini Biar mereka kuliah disini Karena disini Satu hal yang kita belajar itu Saya pernah kuliah Jadi Etnografi Harus kita belajar Itu bisa mengatur Kehidupan kita Kita mengatur Seluk-seluk Kita punya orang Papua Baru kita bisa kerja Kalau Kita tidak tahu Pengetahuannya Dari luar Dari Amerika Dari Eropa Apa Datang disini Oh tancap gas Ternah bisa Karena Samporan lain Masih tinggal Di belakang Dalam hal wawasan Dan pemikiran Itu yang menyebabkan Akhirnya disitu juga Terjadi kita jauh Pancasila kita Menterapkan Degungan Kalau orang lain Terbelakang Baru Lain sumajus Kalau tak Terima kasih Selamat pagi Kuan berkati Terima kasih Pak Konstanwali Dari ini Tiga penelpon kita Pak Red Pasan Dan Pak Konstanwali Ya Pak dosen mungkin bisa Kasih Respon dulu ya Terkait dengan tadi Pak Red Spesifik sekali Pertanyaannya Bagaimana menentukan Seseorang itu Bisa mendapatkan Bantuan dari Orang-orang Maybrat lainnya itu Contoh tadi Macam Jodhsah itu ya Kita pilih Kenapa bisa dia Begitu Kan banyak Anak-anak ini Yang bersekolah Nah bagaimana Menentukan itu Ya jadi Kalau Dilihat dari Apa yang Pernah diterima Atau yang Sudah Sudah Terjadi Beberapa waktu lalu Ini kan Apa Refleksi Dari dukungan Moril Terhadap Seseorang yang Berpotensi Jadi dia Kemudian Didahulukan Bukan lagi Menganggap Bahwa yang lain Itu tidak Tapi kalau harus Tunggu si mau Menjadi banyak Itu nanti Waktunya menjadi Akan lebih lama lagi Hari ini Kemudian ini Dia menjadi trigger Untuk yang lainnya Menjadi contoh Untuk Anak-anak yang lain Juga bisa menjadi Keluarga yang lainnya Juga bisa kemudian Melakukan Pembinaan Di dalam Keluarganya Terus Bisa juga Kemudian Hal itu Dijadikan Menjadi Pola Contoh Yang kemudian Pola-pola Pendekatan Mungkin dari Pihak gereja Kemudian Memberikan dukungan Terhadap Pembinaan Jemaat Ataupun Dari pihak Sekolah Memberikan Contoh Kepada Anak-anak Usia sekolah Yang masih Berproses Pendidikannya Nah ini Harus ada Yang keluar dulu Kita Kalau memang Itu dia sudah Punya waktu Untuk Supaya Kita kasih Support Sepertikan Kalau kita Kembali kepada Sejarah Daripada Gotongroyong Itu sendiri Bahwa Dia terjadi Dari budaya Kata Gotongroyong Ini kan Dari bahasa Jawa Sendiri Kebiasaan Masyarakat Dijawa Bahwa Sama-sama Mengangkat Memindahkan Apa Rumah Beban Di sawah Rumah Rumah Yang Kemudian Dipindahkan Nah tapi Untuk Memindahkan Itu Ada Alat Lain Yang Dibantu Gotongroyong Ini Juga Dia harus Bisa Hidup Dari Alat Lainnya Yaitu Stabilitas Di Dalam Masyarakat Sosialnya Tidak Mulai Ada Saling Iri Karena Untuk Memindahkan Beban Itu Harus Ada Alat Lainnya Membantu Bahwa Kemudian Kita Menjaga Keharmonisan Di Dalam Lengkup Sosial Itu Yang Kemudian Dia akan Berdampak Pada Proses Ini Tapi Kalau Hal-hal Tersebut Tidak Dijaga Ya Tetap Nanti Seperti Mau Itu Kemarin Dia Bikin Susah Itu Kalau Direfleksikan Di Dalam Dunia Pendidikan Kita Mau Dorong Dia Bagaimana Itu Anak Di Kepala Batu Terus Dia Mabuk Mabukan Kita Mau Kasih Dukungan Dia Bagaimana Bukan Persoalan Tidak Suka Dengan Itu Tapi Kita Mau Dukung Dia Tidak Mungkin Karena Kondisinya Seperti Ini Jadi Itu Kita Bicara Dari Sisi Realita Kalau Hari Ini Dia Mampu Untuk Dia Berdiri Kenapa Kita Harus Tidak Memberikan Dukungan Kepada Dia Lalu Tadi Dari Pare Tambahkan Lagi Soal Refleksikan Pendipe Pengamalan Pancasila Ini Kita Perlu Luruskan Bahwa Pancasila Itu Dia Lahir Daripada Kebudayaan Sebelumnya Jadi Dibentuk Supaya Kita Ini Bergerak Wah Kita Sadar Kita Itu Bangsa Yang Memang Sudah Diatur Dari Sisi Adat Istiadat Kita Sudah Seperti Ini Sehingga Dilahirkan Pancasila Menjadi Sebuah Ideologi Kita Untuk Kita Bergerak Tidak Boleh Lagi Keluar Dari Budaya Yang Ada Supaya Nilai Memperteguh Kita Jadi Makanya Dari Sabang Sampai Dengan Merauke Ini Sampai Pulau Rotis Sampai Barang Barang Jadi Kemudian Dalam Pelaksanaan Di Dunia Pendidikan Tadi Pak Red Sampaikan Wah Ini Bagaimana Bisa Pendidikan Pendidikan Pancasila Ini Dilakukan Kalau Dibilang Hari Ini Kita Yang Usia 40 Itu Dari Masih Dapat Pendidikan PM4 PMP Ini Mau Masuk Kedalam Lembaga Manapun Pengosan Terhait Gbhn Itu Harus Paham Norma Itu Harus Ada Hari Ini Kita Belang Iya Begitu Era Reformasi Itu Menjadi Hilang Karena Dikaitkan Dalam Resim Resim Tertentu Tapi Sampai Sampai Sini Memang Untuk Dibilang Masuk Kedalam Dunia Milenial Tadi Ada Ramande Sampaikan Bahwa Ada Dia Masuk Dalam Kewasaan Lain Memang Ini Harus Di Kembalikan Pada Ada Lembaga Lembaga Masjid Ada Gereja Ada Apa Wilayah Dari Kepercayaan Agama Lain Itu Dilakukan Pendidikan Itu Dalam Kita Sementara Di Lingkungan Sekolah Kampus Sendiri Tadi Disampaikan Juga Dari Pak Wali Untuk Bahwa Secara Antropologi Itu Harus Ditanah Mungkin Tapi Kita Harus Akui Bahwa Kelebihan Daripada Praktek Budaya Gotongroyong Anubeta Tubat Tubat Yang Yang Dimiliki Orang Membrat Harus Kita Akui Sampai Mendapatkan Pengakuan Dari PBB Karena Bagaimanapun Kita Dalam Membentuk Satu Komunitas Kemudian Membantu Satu Atau Dua Orang Untuk Bisa Berhasil Itu Butuh Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Meyakinkan Orang Per Orang Itu Butuh Pemimpin Kepimpinan Yang Kuat Dan Satu Adat Yang Memang Betul Kuat Melekat Dalam Hati Mereka Karena Begini Maksud Saya Begini Kadang Dalam Satu Keluarga Pun Ada Yang Tidak Suka Dengan Keluarga Yang Lain Apa Mungkin Sepupunya Keluarga Dia Membantu Pun Ah Kemarin Saya Terus Suka Dia Itu Bisa Terlewati Oleh Orang Suku Bagaimana Caranya Seperti Tadi Disampaikan Pak John Di Acara Apa Pak Pendeta Telfani Menentukan Empat Orang Kita Harus Bantu Ini Semua Harus Sumbang Itu Menentukan Mereka Sepertinya Mau Memang Harus Bantu Padahal Bisa Saja Kalau Kita Di Tempat Kita Pasti Saya Terah Suka Dia Pasti Ada Bagaimana Orang Maybrat Mengatasi Ini Jadi Dalam Kondisi Seperti Tadi Kita Salah Satu Keunikan Tersendiri Yang Memang Dari Pola Sosial Pola Budaya Dari Masyarakat Maybrat Itu Bukan Tidak Punya Masalah Tapi Ketika Itu Demi Kepentingan Bersama Hal Hal Yang Sifatnya Lebih Pribadi Jadi Rasionalitas Daripada Situasi Tersebut Ini Yang Mungkin Lebih Dikedepankan Secara Turun Temurun Jadi Didik Dari Kondisi Alam Dan Lingkungan Yang Betul Keras Kemudian Rasionalitas Itu Dia Lahir Jadi Ketika Ada Masalah Ada Berapa Kegiatan Di Jepura Terkait Dalam Secara Lingkup Sosial Dari Masyarakat Maybrat Bukan Satu Keluarga Dengan Keluarga Lain Tidak Punya Masalah Itu Mereka Kesampingan Itu Urusan Nanti Kita Punya Urusan Sendiri Tapi Hari Ini Ketika Untuk Kepentingan Tertentu Untuk Situasi Tertentu Untuk Mendukung Satu Figur Kita Bisa Kepentingan Kepentingan Pribadi Kita Satukan Tekad Itu Kita Lihat Dalam Contoh Sederhana Dalam Wilayah Politik Dalam Dua Priorit Bapak MR Bapak Mantan Wali Kota Itu Dibuktikan Itu Selain Dari Figur Bapak Sendiri Memang Sebagai Pribadi Betul Betul Merakyat Jadi Jadi Dari Masyarakat Maibrat Itu Dia Akan Rasional Terhadap Apa Yang Harus Didukung Kalau Misalnya Secara Dalam Kemampuan Anak-anak Yang Harus Didukung Untuk Terus Berkembang Terus Berkembang Terus Berkembang Tetap Hari ini Kita Kumpul Luang Misalnya Dari Keluarga Warnani Ada Semua Dari Satu Kabupaten Itu Satu Suku Itu Tetap Pak John Silahkan Menambahkan Pendidikan John Baransano Saya Terima kasih Untuk Pak Guru Saya Itu Saya Pak Guru Pak Guru Yang Muda Sampai Hari Nadi Pak Guru Terima Kasih Terima Kasih Karena Mengingatkan Saya Kembali Dulu Itu Kami Menghafal Pancasila Itu Sampai Kayak Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Kalau Tidak Afal Dapat Pukul Itu Kita Disuruh Afal Sampai Pempat Sampai Semua Harus Kita Kuasai Nah Hari Ini Bagaimana Itu Saya Lihat Ada Benang Merah Disitu Bicara Tentang Kurikulum Nah Ini Kami Diundang Oleh Kementerian Dan Ada Di Acara Ini 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 Bukan Saja Di Papua Di Luar Papua Itu Orang Sebut Pancasila Itu Salah Salah Banyak Jadi Mungkin Kita Harus Kembalikan Apa Itu Makna Itu Sebab Pancasila Seperti yang Tadi Bapak Dosen Bilang Dia Bukan Sesuatu Yang Baru Atau Tapi Dia Lahir Dari Pola Hidup Karifan Memang Sudah Ada Sebagai Makhluk Sosial Untuk Di Indonesia Secara Khusus Itu Dia Lahir Karena Kita Punya Kehidupan Yang Sudah Ada Nilai Nilai Itu Saya Selalu Bilang Begini Pancasila Ada Banyak Orang Menolak Pancasila Kalau Kita Bicara Pancasila Mulai Dari Sela Pertama Sampai Terakhir Itu Kehidupan Kita Kehidupan Kita Dan Bukan Sesuatu Yang Baru Bagaimana Toleransi Kehidupan Beragama Bisa Tidak Kita Ajak Anak Ister Kita Ke Gereja Atau Ke Masjid Secara Bersama Itu Pasal Pertama Itu Satu Itu Bagaimana Relasi Kita Dalam Keadilan Sosial Bagaimana Yang Tadi Mibrat Punya Hari Kita Bicara Sebenarnya Nilai Nilai Itu Sudah Ada Dalam Kehidupan Kita Jadi Kalau Ini Kita Tidak Perlu Berdebat Pancasila Final Atau Tidak Itu Sebenarnya Kehidupan Kita Setiap Hari Bagaimana Kita Amalkan Kalau Kita Bilang Orang Harus Pegang Pancasila Tapi Kalau Negara Dan Masyarakat Kita Tidak Amalkan Itu Yang Sama Saya Kita Lepas Dari Kehidupan Kita Jadi Saya Setuju Buat Kurikulum Kembalikan Kembalikan Itu Kemudian Diajarkan Misalnya Mibrat Menjadi Contoh Yang Luar Biasa Untuk Kita Semua Saya Kalau Bilang Mibrat Saya Bilang Saya Orang Biak Di Numfer Juga Yang Tadi Ada Satu Bapak Singgung Manfak Wak Itu Dulu Nilainya Sama Seperti Yang Mibrat Lakukan Kita Memberi Prioritas Kepada Anak-anak Yang Memiliki Kualitas Kemudian Kita Berkumpul Kita Beribadah Dan Kita Kumpulkan Uang Kemudian Yang Disekolahkan Kita Suku Itu Ada Tapi Hari Yang Tadi Sep Sudara Milenial Bilang Bahwa Ya Dunia Boleh Berubah Tapi Kalau Kita Membangun Dia Dalam Sebuah Kebersamaan Misalnya WA Tadi Kita Pakai Dia Kita Nilai Baik Itu Kedalam Dunia Yang Sudah Semakin Modern Itu Justru Lebih Mempermudah Kita BpJS Lagi Tadi Disinggung Jadi Lengkap Sudah Kita Kayak Di Surga Amin Efrem Efrem Alexander Ramandei Ini Sebagai Papua Muda Inspiratif Kaum Milenial Papua Bagaimana Melihatnya Sebenarnya Kaum Muda Ini Juga Berangkat Dari Keluarga Kalau Menurut Saya Secara Pribadi Jadi Keluarga Punya Menentukan Andil Yang Sangat Dalam Keluarga Satu Dimensi Yang Sangat Tidak Terpisah Pendidikan Pendidikan Dasar Itu Pendidikan Yang Kita Dapat Dikeluarga Dari Orang Tua Dan Orang Tua Kita Hidup Itu Dari Tradisi Tradisi Yang Panjang Menyambung Dari Cerita Bapak Berdua Di Sebelah Saya Petua Petua Nasihat Dari Keluarga Betul Itu Yang Sebenarnya Membentuk Anak Anak Ini Menjadi Kaum Muda Dan Itu Perjalanannya Panjang Satu Cerita Yang Saya Masih Ingat Orang Tua Selalu Ajarkan Kepada Saya Misalnya Kalau Ada Tamu Itu Bagian Masak Air Untuk Buat Teh Semakin Perkembangan Zaman Kan Dulu Masak Di Kompor Huk Tapi Semakin Sini Ada Dispenser Ada Teknologi Tetapi Tetap Orang Tua Bilang Jangan Pakai Dispenser Harus Tetap Masak Harus Air Mendidih Itu Nilai Yang Menurut Saya Menghargai Ketika Aku Masak Air Dari Nol Dari 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 Instan Itu Nilai Menghargai Ketika Ada Tamu Datang Itu Menghargai Proses Bahwa Kesuksesan Seseorang Itu Tidak Instan Ada Proses Yang Harus Dilalui Contoh Contoh Lain Ada Tamu Datang Ketika Pulang Kita Harus Antarnya Sampai Dipagar Sampai Dihilang Baru Kita Balik Itu Pancasila Itu Pancasila Menurut Saya Itu Pancasila Menghargai Jadi Saya Setuju Untuk Mbak Padung Berdua Atau Kakak Dung Berdua Pendidikan Itu Hal Yang Penting Pendidikan Ini Artinya Luas Bisa Dari Keluarga Bisa Dari Sekolah Bisa Dari Gereja Institusi Agama Atau Institusi Non Formal Lainnya Untuk Membentuk Satu Bingkai Kebersamaan Satu Keberagaman Bahwa Ya Kita Memang Hidup Sebagai Manusia Homo Saviens Kita Membutuhkan Satu Sama Lain Dan Memang Kita Harus Bersama Sama Kita Diciptakan Dengan Sifat Sosial Kita Tidak Bisa hidup Sendiri Tapi Sekarang Begini Pak John Juga Pak dosen Mungkin Bisa Menangkapi Apa yang Saya Tanyakan Banyak Juga Kita Lihat Ada Beberapa Orang Tua Papua Yang Membiarkan Anaknya Bermain Kesana Kemari Mau Sekolah Tidak Sekolah Makan Tidak Makan Dia Biarkan Main Sampai Malam Sampai Mungkin Rumahnya Di Sini Polimak Dia main Sampai Keduk Sembilan Sana Tapi kan Banyak Seperti itu Bahkan Ada yang Sampai Keluar Kota Itu Teman Anak Yang Tinggal Di Amper Itu Sampai Ada yang Dari Serui Saya Bingung Juga Dengan Orang Tunya Padahal Usianya Masih Usia Belasan Artinya Di bawah 15 tahun Masih Usia Sekolah Kemudian Saya Melihat Ada orang Tua Yang Membiarkan Anaknya Seperti Itu Saya Tidak Tahu Keluarganya Seperti Apa Padahal Tadi Disampaikan oleh Efraim Ramande Pendidikan Keluarga Itu Pendidikan Pertama Diterima Anak Membentuk Karakter Anak Itu Menjadi Seperti Apa Kedepannya Seperti Tadi Dia Suruh Masa Air Disuruh Belajar Proses Kesuksesan Seperti Itu Pak Pendidikan Melihat Ini Seperti Apa Karena Nanti Kadang-kadang Kita Lihat Orang Membiar Anaknya Main Kesana Kemari Dia Biarkan Mau Makan Tidak Makan Mau Mandi Tidak Mandi Tapi Begitu Ada Orang Senggol Anaknya Dia Tuntut Sampai Ratusan Juta MM Ini Seperti Apa Bapak Melihat Ini Masalahnya Hari ini Kompleks Dan Kenapa Tadi Saya punya Sudara Milenial Ini Luar Biasa Dibilang Keluarga Itu Menjadi Basis Terpenting Membentuk Karakter Karakter Anak Keluarga Itu Dia Harus Bisa Memainkan Peran Dia Harus Mulai Dari Dalam Rumah Memang Ada Banyak Anak Anak Yang Karena Broken Home Kemudian Mereka Harini Ada Di Jalan Dan Lain Sebagainya Itu Menjadi Sebuah Catatan Penting Untuk Kita Semua Betapa Penting Keluarga Dalam Kehidupan Kita Kita Memulai Sebuah Perubahan Sebenarnya Kita Bicara Tentang Keluarga Kita Bicara Tentang Bapak Mama Dan Anak Anak Kita Bicara Mereka Apa Hari Ini Sebenarnya Nilai 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 Kehidupan Gotong Royong Saling Menghargai Memberi Nilai Kehidupan Pada Mereka Itu Mulai Dari Dalam Keluarga Jadi Mungkin Saya Lihat Masalah Ini Kompleks Sekarang Saya Bingung Kita Jangan Tinggalkan Nilai Nilai Keharifan Yang Ditinggalkan Nenek Moyang Kita Mungkin Artinya Kalau Tadi Kita Berpedoman Pada Sifat Gotong Royong Kebersamaan Terkeluarga Harusnya Tidak Boleh Ada Anak Yang Berkelian Berkelian Mungkin Mungkin Orang Tuanya Mungkin Kita Taruh Dia Pemabuk Tapi Mungkin Om Tantunya Betul Harusnya Minimal Orang Harusnya Penyetang Anu Beta Tubat Itu ya Bagaimana Pak Dosen Ya Dari Apa yang Tadi Disampaikan Bahwa Proses Kita Bicara Keluarga Keluarga Ini kan Memiliki Makna Sebenarnya Bukan Makna Tunggal Keluarga Dari Sisi Keterikatan Emosional Maupun Dari Secara Biologi Maupun Secara Lingkungan Tadi Sosial Sehingga Saya Juga Secara Kita Bicara Dalam Keluarga Kadang Merasa Bahwa Terus Nanti Anak-anak Yang Punya Kondisi Seperti Tadi Sampaikan Broken Home Atau Memang Lahir Dalam Kondisi Tidak Normal Ini Kemudian Dia Berdiri Dapat Pendidikan Di Mana Keluarga Ini Juga Dapat Reflexi Dari Lingkungan Sosial Ketika Kita Mempunyai Perhatian Ketika Kita Mempunyai Berdiri Mau Dia Sampai Dimanapun Mau Sampai Dimanapun Mau Main Dari Sini Sampai Jawa Silahkan Ketika Dia Tidak Dapat Terkontrol Tapi Setiap 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 Masyarakat Yang Dia Berada Disitu Kita Memberikan Norma Minimal Kita Punya Jadi Ini Kita Mengamalkan Kasih Juga Kita Kalau Lihat Dalam Dasar Negara Di Undang-Undang Dasar 1945 Dia Berbicara Tentang Fakir Miskin Dan Anak-anak Terlantar Dikulihara Oleh Negara Nah Negara Ini Apa Negara Ini Apa Nah Kapan Negara 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 Itu Dikatakan Menjadi Sebuah Negara Ketika Memiliki Pertama Masyarakat Yang Kedua Punya Batas Yang Punya Aturan Di Dalamnya Maka Dikatakan Disebut Menjadi Sebuah Negara Yang Pertama Masyarakat Sehingga Masyarakat Ini Menjadi Instrumen Paling Penting Di Dalam Kehidupan Bernegara Tadi Negara Dan Bernegara Sebuah Sebuah Proses Yang Berbeda Di Dalam Sehingga Masyarakat Di Dalam Kemudian Dia Harus Menjadi Jembatan Untuk Melaksanakan Tugas-tugas Daripada Negara Fakir Miskin Dan Anak-anak Terlantar Pilihara Oleh Negara Tadi Jadi Pendidikan Sosial Yang Tadi Dimaksudkan Itu Pendidikan Di Dalam Lingkungan Sosial Bagi Anak-anak Yang Broken Home Bagi Anak-anak Yang Memang Lahir Dengan Kondisi Tidak Melakukan Pendidikannya Bagi Mereka Oke Kalau Keimanan Ini Pendidikan Tugas Tugas Perat Itu Lagi Oke Waktu Kita Terbatas Sudah Hampir Pukul 11 Siang Mungkin Masing-masing Narasumber Menyampaikan Closing Statement Yang pertama Dari Efraim Alexander Ramande Selaku Toko Muda Milenial Papua Silahkan Mungkin Bagi Saya Pancasila Pancasilaisme Ismi Paham Ataupun Itu Sebagai Pengertian Yang Lain Itu Memang Harus Kembali Kepada Keluarga Memang Ini Mungkin Harinya Keluarga Jadi Ada Alternatif Alternatif Lagi Media Media Lain Yang Misalnya Pada Kasus Broken Home Ada Komunitas Disitulah Komunitas Ini Bisa Menjadikan Sebagai Keluarga Lain Yang Memberikan Perhatian Misalnya Kami Papua Muda Inspiratif Ingin Menjadi Rumah Bagi Siapapun Itu Bagi Siapapun Anak Muda Yang Merasa Ingin Sharing Berkembang Mari kita Sama-sama Maju Bersatu Bersinergis Dan Berkarya Sekretariat Kita Sekretariat Di Polimak Di Ardipura 1 Di Sebelah Alphamidi Alphamidi Polimak Nanti Ruko Paling Ujung Anda Sekretariat Silahkan Datang Kita Belajar Bersama Kita Tumpu Bersama Kita Bergembang Bersama Untuk Kitong Petana Ini Jadi Ini Sistem Gotong Royong Anak Milenial Ya Kira-kira Oke Pak Dosen Yonis Warnia MSI Dari Uncen Terkait Dengan Closing Statement Bagaimana Dengan Gotong Royong Ala Anu Beta Tubat Ini Bisa Kita Beritimerasikan Untuk Mesjetrakan Orang Papua Ya Kalau Dalam Kebudayaan Kami Masyarakat Maebrat Terkait Apa Yang Disampaikan Tema Kita Hari Ini Tentang Budaya Anu Beta Tubat Dan Gotong Reng Ini Sudah Merupakan Satu Budaya Yang Turun Temurun Sudah Dilaksanakan Sampai Dengan Hari Ini Lalu Kebudayaan Ini Sudah Direfleksikan Juga Dalam Negara Misalnya Di Dalam Dunia Pendidikan Hari Ini Dalam Lingkup Mahasiswa Itu Dalam Lingkup Pendidikan Tinggi Itu Dia Ada Sampaikan Terkait Pembobotan Perengkingan Tadi Untuk Dapat Menerima Biasiswa Dapat Itu Sudah Ada Standarnya Sudah Ditetapkan Bahkan Dari Kementerian Pendidikan Juga Memberikan Biasiswa Yang Cukup Banyak Bagi Siapapun Itu Mau OAP Orang Papua Maupun Yang Baru Menempatkan Diri Di Tanah Papua Ini Sehingga Ini Kembali Lagi Dalam Budaya Nubita Tuba Tadi Ini Sebenarnya Ajakan Ajakan Kepada Setiap Pribadi Kepada Setiap Individu Anak Anak Muda Kepada Setiap Individu Maupun Dalam Yang Hidup Dalam Aktivitas Yang Lainnya Dia Harus Bisa Menunjukkan Kemampuan Dia Agar Baik Dia mendapat Dukungan Dari Keluarga Mendapat Kepercayaan Dari Keluarga Itu Kemudian Tidak Hilang Terutama Anak 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 Yang Dari Daerah Yang Hari Menempuh Pendidikan Tadi Disampaikan Juga Kenapa Tidak Ada Difokuskan Saja Di Kota Jaipur Atau Sebagainya Karena Kami Rasa Bahwa Itu Pilihan Tapi Kami Dari Universitas Sentrawasi Selalu Memberikan Ruang Itu Bahwa Sampai Hari Ini Universitas Sentrawasi Terus Memberikan Ruang Untuk Setiap Anak Anak Papua Maupun Dari Luar Papua Yang Mau Menempuh Studi Kalau Boleh Dikatakan Bahwa Universitas Sentrawasi Hari Ini Tangan Terbuka Untuk Siapa Saja Datang Menempuh Pendidikan Dalam Budaya Gotong Reng Kami Kami Sudah Siapkan Di Dalamnya Paket Biasiswa Untuk Memang Seperti Tadi Dalam Mereka Jadi Sekarang Tinggal Dari Pribadi Pribadi Yang Harus Menunjukkan Kemampuannya Untuk Layak Saya Disebut Layak Menerima Itu Pak Pendidikan Jun Baransano Ya Saya Bilang Pancasila Dalam Pengemalan Hanya Satu Kasih Itu Saja Kalau Kita Punya Kasih Maka Sebenarnya Pengemalan Pancasila Itu Sudah Terjadi Kasih Itu Dia Bukan Saja Dalam Nilai Yang Sederhana Tapi Itu Karena Dari Tadi Yang Pak Dosen Bilang Kita Adalah Makhluk Sosial Kita Pasti Berinteraksi Kemana Saja Penerapan Dari Pancasila Itu Adalah Kasih Itu Yang Saya Lihat Jadi Kalau Kita Bisa Mengamalkan Itu Berarti Kita Menghargai Diri Kita Sebagai Ciptaan Dari Allah Itu Karena Kita Diciptakan Kita Diberi Karakter Kita Diberi Sifat Dan Sifat Itu Adalah Kehidupan Kita Adilannya Ketika Narasumbul Dalam Dialog Interaktif Dari Papua Indonesia Yang Diinisiasi Oleh Dirjen Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia Terima Kasih Untuk Efrem Alexander Ramandei Project Manager Sosbud PMI Papua Kemudian Pak Dosen Yohan 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 MSI Terima Kasih Sudah Hadir Pak Pendeta John Baransano STA Emis Toko Agama Terima Kasih Sudah Hadir Dan Semoga Yang Kita Perbincangkan Ini Bisa Mencerahkan Kita Semua Bahwa Kehidupan Gotong Royong Sejatinya Sudah Ada Dari Nenek Moyang Kita Di Seluruh Indonesia Terspesial Di Papua Kita Semua Punya Masing-masing Budaya Gotong Royong Budaya Kebersamaan Itu Sudah Menceriminkan Pancasila Di Dalamnya Berbuat Baik Kepada Sesama Saling Gotong Royong Untuk Mencapai Tujuan Bersama Mencapai Kesejahteraan Bersama Itu Nilai Pancasila Yang Sudah Ada Dalam Kehidupan Kita Di Adat Istiadat Secara Tradisional Orang-orang Papua Hormati Jaga Dan Setarikanlah Jangan Pernah Kita Jauhkan Apa-apa Yang Sudah Ditanamkan Oleh Nenek Moyang Kita Karena Semua Yang Diberikan Oleh Nenek Moyang Kita Sejatinya Adalah Untuk Kebaikan Kita Apalagi Kita Orang Papua Tetaplah Dengan Budaya Masing-masing Pertahankan Itu Karena Itulah Yang Menjadi Ciri khas Itulah Menjadi Karakter Kita Untuk Mencapai Kesejahteraan Dan Kemajuan Bersama Orang Papua Mewakili Karabat Kerja Yang Bertugas Saya Andrian Mengucapkan Terima Kasih Selamat Siang Dan Sampai Jumpa